Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian sebelum belajar kita berdoa menurut yakinan masing-masing Berdoa mulai Rokdi Sidni Ilman Warisidni Fahmi Anak-anakku sekalian kita mau belajar lagu ya pelajaran SPK Tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 Intro Kebetulan disitu ada lagu burung tantina Nah untuk lagu ini ciptaan Saceh Ehanusa Berasal dari Provinsi Maluku Jenis tempo agak cepat dan teriam Do kuncinya Do sama dengan F Laganya sedang atau 3 per 4 Sebelum kita nyanyikan bersama-sama kita mempelajari dulu solmi saji Mudah-mudahan di kelas 1 kemarin atau di awal kelas 2 Kita sudah pernah dikasih pelajaran untuk solmi saji Yang nadanya dari Do sampai Do tinggi Kira-kira anak-anak bisa enggak? Kalau bisa mari kita pelajari Dan kalau juga belum Mari kita awalin dengan solmi saji Sekali ya Mari kita pelajari untuk cara membaca solmi saji Kita pakai kunci nada ya Dari Do rendah sampai Do tinggi Coba mari kita pelajari bersama-sama Di sini ada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Kalau Do tinggi itu Angka 1 ada titik atasnya Kalau yang angka 1 ada titik bawah namanya rendah Atau Do rendah juga kalau ini titik bawah Contohnya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Dari atas ya Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Supaya kita cepat hafal Untuk menghafal solmi saji Dan lengkap-lengkap juga bisa Contohnya Do, Mi, Re, Fa, Mi, Sol, Fa, La, Sol, Si, La, Do Dari atas ke bawah di lengkap-lengkap Ini kuncinya Terus kita mau menyanyikan lagu Burung Tantina Mungkin kamu sudah pernah diajarin Mungkin juga belum Mungkin kita belajar sedikit-sedikit lama-lama bisa Contohnya ini lagu Burung Tantina Ciptaan Soce Hehanusa Do sama dengan F Itu ada kunci dalam musik Hitungan 3 per 4 sedang Kita nyanyikan dulu Baru nanti kita jelaskan Disini lagunya Kita harus sesuai dengan nadanya Contohnya Kita belajar segelas saja dulu Untuk solmi sajinya Karena kita baru kelas 2 Nanti di kelas selanjutnya Mudah-mudahan lebih Apalagi Du, 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 Mi, Du, Mi, Sol, Sol, La, Sol Sol, Si, Re, Fa, Mi, Re, Du, 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 Re, Du Jadi untuk teknik Belum berhenti Kalau sudah ada garis Baru berhenti Contohnya kayak ini Ini Sol rendah Si rendah Lanjut La, 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 Pa, Jo, Si, La, Sa, Mi, La, Sa Sol, Si, Re, Fa, Mi, La, Pa, Tu, Du, Mi, Sa La, 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 Pa, Jo, Si, La, Sa, Mi, La, Sa itu solmisasinya untuk kata-katanya lagunya disesuaikan dengan solmisasi untuk anak-anak kalau belum bisa baca solmisasi nanti minta diajarinya pakaknya boleh mamanya boleh siap baca yang besar sekarang untuk lagunya syutan tina burung tantina mati di panaraja milwana harusnya dua kali ya syutan tina burung tantina mati di panaraja milwana sakitnya bukan sakit penyakit kabarnya datang dari silamah sakitnya bukan sakit penyakit kabarnya datang dari silamah itu lagunya kamu pelajari lagunya Nah nanti ini ditulis kalau nggak langsung lagunya jadi kamu menyanyi direkam dikirim ya untuk berasal dari provinsi Maluku jenis depo agak cepat dan riang nah untuk halaman 23 ya 55 ada tekanan kuat tekanan kuat itu yang kuat nih terus Hai ajanya disini deh syutan tina burung nah kalau ada tanda ini berarti dibacanya satu cukup itu burung burung tantina dari situ juga ada tekanan lemah yang agak rendah lemah yang kabarnya datang dari Sri Rama mungkin disitu ya terus lagi bunyi panjang di panjang yang titik-titik ini nanti panjang dininya nih kayaknya kabarnya datang dari Sri Rama titik-titik ini jangan berhenti dulu kalau belum sampai titik-titik ya terakhir itu anak-anak ya sekali lagi kuncinya adalah untuk membaca penyanyikan lagu itu Aduh harus hafal solmisasi satu dibaca dua dua re tiga mi empat fa lima sol enam la tujuh si satu titik atas dua tinggi nah anak-anak sekalian kita ulangi sekali lagi ini dan yang lagu ini dikelajarin sendiri mudah-mudahan bisa sekali lagi di lokak-lokak bisa ini kamu harus hafal angkanya dan harus hafal pinggir rendah tanada dan untuk yang lagu burung tantina ini dihapalkan tugas kamu untuk menghafal laku burung tantina direkam dikirim nah aku sekalian kita sampai sekian pelajaran SPK ya SPK hari ini mudah-mudahan anak-anak lebih ngerti dan lebih paham dan cepat menghafal laku itu akhirnya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam serdu channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati